Halo, Assalamualaikum semua Balik lagi di Kumenisa Channel Kali ini aku bikin klepon Klepon dari daun pandan Dan daun suji asli Tapi tenang aja buat temen-temen yang gak punya pohonnya Bisa pake pasta pandan Ini dia Kleponnya, rasanya kenyal Terus legit dari gula jawa Gula merah dan gurih juga Dari kelapanya Temen-temen pengen tau cara buat Yuk kita simak sampe habis ya Pertama-tama Kita perlu menyiapkan kelapanya dulu Disini aku pake kelapa setengah tua Jadi request gitu Ke tukang kelapa parutnya Minta dicarikan kelapa untuk klepon Jadi nanti diperutnya parut panjang Setelah itu kita masukkan garam Sebanyak setengah sendok teh kurang lebih Lalu dimasukkan juga Daun pandan disini supaya wangi ya Tapi kalo temen-temen gak ada Gak pake juga gak apa-apa Setelah itu diaduk Sampai rata Dan dikukus Dikukus Selama 20-30 menit Nah kalo temen-temen gak mau pake plastik Bisa juga dibungkus pake daun pisang ya temen-temen Cuma khawatir ini Warnanya berubah Jadi gak usah terlalu lama ya Oke kalo sudah diangkat dan diangin-anginkan ya temen-temen Setelah membuat kelapa Lalu kita membuat kleponnya Disini aku pake daun pandan dan daun suji Kita blender dulu Dihaluskan Nah disini kalo temen-temen gak punya Pohon daun pandan atau daun suji Temen-temen bisa pake pasta pandan secukupnya ya Jadi bisa skip Untuk Proses ini Nah setelah jus pandan dan sujinya selesai Kita sisihkan dulu Lalu kita siapkan mangkuk Dan isi dengan tepung ketan Disini aku pake tekeran sendok Supaya temen-temen yang gak punya timbangan Bisa bikin juga ya Setelah itu kita masukkan Jus pandan dan sujinya Sedikit demi sedikit aja ya temen-temen Biar tidak kelembekan Nanti kalo kelembekan Harus nambahin tepung ketannya lagi Jadi masukinnya sedikit demi sedikit aja Nah buat temen-temen yang gak pake Air pandan dan suji Bisa pake air biasa aja Lalu dicampur dengan pasta pandan Jadi ini untuk airnya Tidak ada takaran pas ya temen-temen Jadi bisa temen-temen rasakan Sampai adonannya itu enak dibentuk Nah seperti ini Berarti siap untuk diisi sama gula jawa Nah untuk gula jawanya Aku pake yang seperti ini Temen-temen juga bisa pake gula aren Nah yang penting pake gula kualitas bagus Soalnya mempengaruhi rasa banget ya temen-temen Jadi kalo kita pake gula merah Gula jawa atau gula arennya enak Pasti rasa keleponnya juga enak ya temen-temen Nah disini kalo bisa temen-temen Gula merahnya itu Diiris lebih tipis lagi Atau kalo kotak-kotak seperti aku Ngerebusnya harus lebih lama ya temen-temen Dan kita lakukan Sampai adonan keleponnya habis Setelah itu Kita rebus Di air mendidih Kita masukkan keleponnya Nah disini aku aduk Biar gak lengket bawahnya Aduk sebentar aja Nah kalo sudah mengapung Biarkan sampai benar-benar mendidih ya temen-temen Nah kalo sudah mendidih Kita masukkan di atas kelapa parut Yang sudah dikukus tadi Dan kita aduk-aduk Sampai kelapanya menyelimuti kelepon ya temen-temen Seperti ini Nah udah jadi deh Kelepon isi gula merahnya Simple banget kan temen-temen Temen-temen wajib banget Nyobain resep ini Dijamin simple Dan rasanya enak banget Kita cobain ya Tuh Hmm Lumer sekali Nah mungkin segitu aja Untuk resep kali ini Buat temen-temen yang udah Riku resep ini Bisa tag atau mention Di instagram aku ya Terima kasih buat temen-temen Yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, share Dan subscribe Buat yang belum ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton